Intro Halo guys, kembali lagi dengan kami Asia Architect Tentu dari kita banyak yang sebakat ya Sebuah rumah itu tidak hanya terlihat mewah dari luar Namun juga nyaman dan sesuai dengan privasi penghuninya Saat di dalam rumah Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas Desain rumah tropis modern Mulai dari eksterior rumah Interior Estimasi biaya bangun Dan biaya desain rumah ini secara lengkap Penasaran kan detainan seperti apa? Makanya, tonton video ini sampai habis ya Intro Berlokasi di kota Bandar Lampung Rumah ini akan menarik perhatian Siapapun yang melintas Dengan lahan seluas 540 meter persegi Rumah dengan luas bangunan 675 meter persegi ini Memiliki tampilan yang begitu elegan Menerapkan gaya arsitektur tropis modern Kunian ini tidak hanya terlihat mewah Namun juga sangat elegan Nah, salah satu ide agar rumah memiliki tampilan yang menarik Adalah dengan mengamplikasi material alam Seperti fasad rumah ini Bukan kaca yang lebar Yang diterapkan pada rumah ini Sangat memaksimalkan sirugulasi udara Dan pencahayaan alami ke dalam rumah Sekarang kita bahas detailnya yuk Nah, jika kita perhatikan Ada kenaikan leveling Dari jalan ke karpot Setinggi 50 cm Kenaikan leveling ini bertujuan untuk Antisipasi datangnya banjir Dan memberikan kesan tinggi pada bangunan Pada bagian depan rumah Terdapat pintu gerbang setinggi 2,4 meter Dan pagar setinggi 2,5 meter Pagar dan pintu gerbang ini Di desain simple dan elegan Selanjutnya, untuk tempat parkir kendaraan Disediakan karpot berukuran 6x6 meter Yang dapat menampung 2 buah mobil Dari pemilik rumah Kemudian, disediakan juga garasi Berukuran 6x6 meter Untuk menyimpan 2 buah mobil lainnya Selanjutnya, kita ke bagian samping yuk Rumah ini di fasilitas kolam renang Yang seger banget Kolam ini berukuran 5x13 meter Wah, cukup besar ya Di samping kolam Terdapat area duduk Yang bisa digunakan untuk bersantai Setelah berenang Kesegaran pada area ini Sangat terasa karena Pengaplikasian material alam Yang dihiasi dengan tanaman hijau Selanjutnya, kita ke bagian atas rumah ini Rumah ini dilengkapi rooftop Yang cukup luas Rooftop ini dilengkapi area duduk Yang ditutup dengan kanopi Sehingga terlindung dari panas dan hujan Kesegaran pada area ini Sangat terasa karena Dihiasi dengan tanaman hijau Nah, di sebelah area santai Terdapat ruang serbaguna Nah, pasti tidak penasaran kan Bagian dalamnya seperti apa Yuk, sekarang kita intip bagian dalamnya Nah, ini adalah ruang keluarga Tempat bagi seluruh Tempat bagi seluruh anggota keluarga tercinta Menghabiskan waktu bersama di dalam rumah Ruang keluarga ini didesain nyaman Dengan nuansa putih Yang dipadukan dengan coklat dan abu-abu Disamping ruang keluarga Terdapat area tangga Untuk akses menuju lantai 2 Nah, selanjutnya Di sebelah ruang keluarga Juga terdapat ruang makan Yang mengaplikasikan konsep open plan Sehingga ruangan mudah diakses Dan terasa luas dan lega Ruang makan ini Didesain cantik dengan nuansa coklat Yang dihiasi dengan lampu gantung yang unik Selanjutnya, kita beralih ke ruang dapur Terdapat bukan kaca dengan view calm renang Memberikan kesegaran alami Kedalam ruangan ini Ruang dapur ini Didesain elegan dengan aksen marmer Berwarna putih Selanjutnya, kita beralih ke kamar tidur anak Dengan ukuran 5x7 meter Kamar ini didesain elegan Mengaplikasikan material PVC Yang dikombinasikan dengan kayu Kemudian, terdapat meja belajar Yang dilengkapi dengan kaca cermin Menambah kesan luas pada kamar ini Kesegaran pada kamar ini Sangat terasa karena ada nyembukkan kaca Dengan view taman Selanjutnya, kamar ini dilengkapi dengan Araya duduk Yang didesain elegan Dengan aksen marmer Selanjutnya, kita ke kamar tidur utama Dengan ukuran 7x9 meter Kamar ini didesain mewah dan elegan Dengan non-sa putih Yang dipadukan dengan aksen marmer Dan dihiasi dengan lampu gantung Kesegaran pada kamar ini Sangat terasa karena terdapat bukuan kaca Dengan view taman Kamar ini dilengkapi dengan Araya duduk Dengan desain yang elegan Nah kamar ini Juga dilengkapi dengan WIC Dan kamar melidalam Nah persen yang penasaran kan Berapa sih biaya yang harus kita keluarkan Untuk membangun rumah mewah seperti ini Nah estimasi biaya bangun rumah ini adalah 4,3 miliar rupiah Untuk penggunaan fisik Dengan asumsi biaya bangun 6,5 juta per meter persegi Dan 2 miliar rupiah Untuk pembuatan interior dan furniture Dengan asumsi biaya pembuatan 3 juta per meter persegi Nah berapa sih biaya yang harus kita keluarkan Untuk merancang desain rumah seperti ini Begini cara menghitungnya Caranya adalah Total luas bangunan Dikali biaya desain per meter persegi Nah biaya desain rumah tinggal di asia resitik adalah 100 ribu per meter persegi Dengan cetatan Untuk luasan di bawah 250 meter persegi Dikinakan biaya pake desain 25 juta rupiah Jadi dengan luasan bangunan 675 meter persegi Maka 675 Dikali 100 ribu Jadi Biaya desain rumah tinggal di asia resitik rumah ini adalah 67 juta 500 ribu rupiah Nah demikianlah review desain rumah mewah Tropis Modern Dua Lantai ini Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Cek website kami di www.asiahresitek.com Dan instagram kami Atasiahresitek Untuk melihat ulasan lebih lengkapnya Nah bagi anda yang mendesain rumah bersama kami Bisa menghubungi nomor ini Atau datang langsung ke kantor kami Hey Jika menurut anda video ini bermanfaat Klik tombol suka di video ini Lalu Bagikan dengan teman-teman anda ya Jika ada yang ingin anda tanyakan Bisa tulis juga komentar di bawah Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kami Semakin semangat untuk membuat desain rumah mewah lainnya Terima kasih Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax